Yeni muda, guru tahan pengharapan ini mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak-anak di pedalaman. Keberhasilannya merintis pendidikan di pedalaman mentawai, membawa pengalaman yang cukup berkesan untuk dirinya. Nama saya Yeni muda, saya adalah guru pedalaman yang ditempatkan di senter Tua Pene, tepatnya di wilayah Timur Tengah Selatan, NTT. Pertama kali saya ke sana, saya sih melihat bahwa masyarakat di Tua Pene itu masih belum mengerti tentang pentingnya pendidikan. Mereka masih memakai pemikiran kuno, bahwa pendidikan itu bukan sesuatu hal yang penting buat anak. Yang penting anak itu dia harus membantu orang tua di rumah. Jadi pendidikan bukanlah sesuatu hal yang wajib, yang harus anak itu jalani dalam proses-prosesnya, berkembang menjadi dewasa. Karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia, kini kegiatan belajar mengajar harus diliburkan. Pemerintah sudah menghimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, demi mengurangi penularan COVID-19 ini. Guru Tahan Pengharapan tidak menyerah dan tetap berjuang dari rumah ke rumah untuk mengajar anak-anak. Sekarang saya dalam perjalanan menuju rumahnya Husni, salah satu anak taut di Tua Pene. Dan jarak dari sekolah ke rumahnya Husni kira-kira 3 kilo dan kami masih ada di jalan umum. Dan kemudian kami akan masuk ke jalan setapak. Ia percaya, setiap perjuangan yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Setiap keringat dan kasih sayangnya, pasti mampu merubah masa depan anak yang ia didih. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung program Guru Pedalaman bagi pendidikan anak-anak di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life.